Halo bosku, selamat datang kembali di channel Calectro ya Di video kali ini kita akan bahas tentang game PUBG Mobile lagi ya Nah sesuai judul di atas ya, kita akan unlock Smart Extreme dengan metode edit build prop ya Ini cara ini sangat aman ya karena kita tidak merubah satu file pun di PUBG Mobile ya Ini kita merubah di sistemnya langsung oke Jadi harusnya ini lebih aman ya Tetapi ini memerlukan akses root Jadi HP yang belum root itu tidak bisa ya Nah untuk yang belum root bisa pakai hack editor ya Nah seperti biasa jangan lupa di klik like dulu video ini Dan jangan lupa di klik subscribe Dan loncengnya jangan lupa di dupein ya Karena kedepannya kita masih banyak bahas HP ini ya Nah disini saya membagi menjadi dua cara ya Yang pertama itu menggunakan file explorer ya Disini saya memakai yang S File explorer yang support root ya Root explorer maksudnya Salah tadi Nah itu yang bisa mengakses sistem ya File system Oke disini untuk cara yang pertama Pastikan penjelajah rootnya aktif Kemudian kita masuk ke bagian sistem ya Kita cari sistem Kemudian build prop Ini kita klik aja Nah cara ini ya harusnya lebih aman Daripada menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya ya Karena kita tidak menggunakan tool tambahannya Oke disini ya Bisa kalian cek Itu di row product model itu kalian ubah ya Kalian edit Itu kalau aslinya itu sesuai HP kalian ya Model HP kalian Nah disini kita ubah ke GM 19.17 Atau GM 19.15 Pilih salah satu aja ya Dan kalau sudah seperti ini Tinggal kita klik simpan aja Nah itu untuk cara yang pertama Sekarang kita ke cara yang kedua Yaitu lebih mudah Jika kalian belum mempunyai aplikasi root explorer Kalian lebih baik menggunakan cara yang kedua ini Itu lebih simple Kalian tinggal cari aja di playstore itu Namanya build prop editor ya Nah build prop editor ini Tinggal kalian download ya Seperti ini yang saya pakai Kemudian kalian buka aja Kalau sudah seperti ini Tinggal kalian scroll aja ke bawah ya Hingga kalian menemukan Namanya itu seperti tadi Nah Kita tinggal scroll aja Sampai menemukan namanya Row product model Oke kalian juga bisa menggunakan Kolom pencarian Atau Logo Kaca pembesar itu ya Bisa kalian pakai cara itu Nah disini Kita Rubah ke GM 19.15 Seperti yang ada di video ini ya Guru besar GM nya Kemudian kita klik save Jangan lupa Nah disini itu Setelah kalian melakukan pengeditan ini Jangan lupa Reboot dulu HP nya ya Atau restore ya Biar ngefek settingannya Kalau sudah kalian reboot Tinggal kalian buka aja PUBG Mobile Disini sebenarnya saya sudah Merubahnya Dan sudah merebootnya Saya disini hanya mengulang saja ya Jadi Saya tidak perlu reboot ya Oke langsung aja kita buka Di game PUBG Mobile nya Oke Dan biasanya untuk loading pertama itu Dia akan Agak lama lagi ya Mengkompilasi data Atau apa tadi ya Saya lupa Itu Loading nya agak lama Jadi sabar aja ya Itu mendeteksi ulang Spesifikasi HP kita mungkin ya Karena Dia membacanya HP yang berbeda Oke Kalau sudah tinggal kita cek aja di Pengaturan ini apa ini Aduh Malah suruh gaca Oke Kita buka di pengaturannya Di bagian graph Nah oke Sip Disini Itu Dia sudah bisa Smooth extreme Dan ini itu Permanen ya Selagi belum Difix sama tension lagi Ini permanen Dan aman Bebas Kalian reset Seperti ini Dia tidak akan Mereset ya Tidak seperti GVH tool Config Atau hack editor Jadi Lebih mantul Oke Dan Untuk Keringanan Menurut saya Lebih ringan Hack ya Karena ini Membacanya Spesifikasi lebih tinggi Otomatis Rendernya lebih jauh ya Jadi otomatis Lebih berat Nah Tapi itu sesuai Keinginan kalian aja ya Nah Saya rasa Untuk video kali ini Cukup sampai disini ya Semoga info ini Bermanfaat Bagi kalian semua Dan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya